FAR bisa menekan kesalahan yang dilakukan individu untuk para wasit Tetapi kalau ada permainan atau match fixing atau sepak bola negatif Ya tetap kita tangkap Polisi punya komitmen memenjarakan Saya punya komitmen tentu menghubung sumber Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru Langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Mohon subscribe channel ini dulu Supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Alhamdulillah bikin hati lega Sinta Iyong langsung umumkan sendiri perpanjangan kontrak di timnas Indonesia Akmal Towel lokal Prat auto menangis kejang-kejang melihat ini Pernyataan luar biasa Mark Klok jelang Indonesia versus Brunei Bisa bikin semuanya terharu dan kagum mendengarnya Pelatih Korea asal Jerman Jürgen Klisman angkat bicara lawan Malaysia Sebut Malaysia istimewa hanyalah tipuan remehkan Malaysia Begini penjelasannya Keputusan sangat berani Sandy Walsh di timnas Indonesia Bisa bikin Brunei darusa alam auto ketar-ketir melihatnya Wajib waspada dan jangan meremehkan Brunei ternyata punya 13 senjata aneh jelang lawan timnas Indonesia Bisa bikin merinding Kehebatan Sinta Iyong diakui sampai di Inggris Lekan Bagot sampai ungkapkan hal ini ke publik Sesuai permintaan Sinta Iyong PSSI sudah hubungi Portugal dan Jerman untuk FIFA Matchday Alhamdulillah bikin hati lega Sinta Iyong langsung umumkan sendiri perpanjangan kontrak di timnas Indonesia Akmal Towel lokal Prat auto menangis kejang-kejang melihat ini Pelatih Sinta Iyong menyebutkan bahwa dalam waktu ke depan Akan ada pengumuman terkait durasi kontrak barunya Dalam menangani timnas Indonesia Akan tetapi Sinta Iyong belum bisa menjelaskan secara detailnya Hal tersebut masih dalam pembahasan dengan ketua umum PSSI Eric Thohir Kalau tidak salah hal itu akan diumumkan secara resmi Kata Sinta Iyong Jadi sedang dalam pembicaraan juga dengan Pak Eric Jadi tunggu aja sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut Pernyataan luar biasa Mark Klok jelang Indonesia vs Brunei Bisa bikin semuanya terharu dan kagum mendengarnya Pemain tengah timnas Indonesia Mark Klok mengatakan Timnya harus memberikan kemampuan maksimal Pada laga melawan Brunei Darussalam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Mark Klok sebagai salah satu pemain senior dan berpengalaman di timnas Indonesia Ingin rekan-rekannya mengeluarkan 100% kekuatannya Semua tahu ini kualifikasi Piala Dunia dan kami ingin masuk ke sana Ujar Mark Klok Sangat penting kita bisa melihat Brunei di bawah kita atau apapun Kita harus fokus 100% ambil match ini Seperti semua match lain Dan kita harus 100% keluar Ujarnya Ini sudah tanggal 9 dan tanggal 12 sudah main Ujar Mark Klok Kita tidak punya banyak waktu Saya senang semuanya ada di sini Karena kita butuh cemisti yang baik Sehingga semua harus hadir Kata Klok Harus dua kali menang Ini target Ucap Mark Klok Semua percaya diri dan kami juga persiapan Untuk Piala Asia mulai Januari tahun depan Semua pertandingan sangat penting Ujarnya Pelatih Korea asal Jerman Jürgen Klinsmann Angkat bicara lawan Malaysia Sebut Malaysia istimewa Hanyalah tipuan remehkan Malaysia Begini penjelasannya Pelatih Korea Selatan Jürgen Klinsmann Menanggapi soal akan menghadapi Tantangan dari Kim Penggon Yang melatih Malaysia Jürgen Klinsmann Ditunjuk sebagai pelatih Korea Selatan Pada Februari 2021 2023 Undian ini menyebabkan kami Korea Selatan Menghadapi tantangan dari manajer negara ini Malaysia dengan Kim Penggon Kata Jürgen Klinsmann Sangat istimewa tapi kami akan menganalisis dan mengerjakan pekerjaan rumah kami untuk meneliti Malaysia Ujarnya Keputusan sangat berani Sandi Wals di Timnas Indonesia Bisa bikin Brunei Darusa Alam Auto ketar-ketir melihatnya Back Timnas Indonesia Sandi Wals memiliki tekad kuat untuk membawa skuad Garuda lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ia ingin bawa tim merah putih bertemu Ia ingin bawa tim merah putih bertemu Irak hingga Vietnam Oleh karena itu agar Timnas Indonesia bisa bertemu Vietnam dan Irak Sandi Wals pun memasang target tinggi agar bisa mengalahkan Brunei Darussalam Ia targetnya adalah untuk bisa melewati babak ini Ujar Sandi Wals Ia mengaku tak sabar menghadapi lawan Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nantinya Selanjutnya kita akan lihat nanti bagaimana laga berikutnya setelah Brunei apa yang harus kita hadapi Tuturnya Sementara itu Timnas Indonesia memang ditargetkan untuk bisa melanjut ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Wajib waspada dan jangan meremehkan Brunei ternyata punya 13 senjata aneh jelang lawan Timnas Indonesia Bisa bikin merinding Pelati Brunei Darussalam Mario Rivera memanggil 25 pemain untuk menghadapi Timnas Indonesia di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Dari 25 pemain yang dipanggil Mario Rivera ada 13 pemain yang memperkuat DPMM Football Club Dimana DPMM Football Club bermain di Liga Singapura Jika melihat dari sisi umur pelatih asal Spanyol itu memanggil 8 pemain berusia 30 tahun ke atas Kemudian ada 7 pemain di bawah 23 tahun Semoga Indonesia bisa menang sangat telak Kehebatan Shin Taeyong diakui sampai di Inggris Elkan Bagot sampai ungkapkan hal ini ke publik Pemain belakang Timnas Indonesia Elkan Bagot menilai skuad Garuda saat ini berkembang pesat di bawah pelatih Shin Taeyong Saya melihat dari segi performa telah banyak berubah Kata Elkan Bagot Salah satu parameter paling sahih tentu adalah peringkat FIFA Peringkat FIFA Timnas Indonesia melejit saat diasuh Shin Taeyong Saat Elkan Bagot debut pada 2021 Timnas Indonesia masih ada di peringkat 166 Tentu Elkan Bagot menilai bahwa Shin Taeyong membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia Saat ini Timnas Indonesia berada dalam level kondisi fisik yang jauh lebih baik Skuad Garuda juga memiliki pemahaman taktik yang sesuai dengan arahan dari pelatih Timnas Indonesia juga main semakin atraktif di bawah asuhan Shin Taeyong dipandu Saya pikir sekarang semua orang berada dalam kondisi fisik yang lebih baik Kata Elkan Dan kami memiliki pemahaman taktis tentang bagaimana pelatih ingin bermain Saya pikir semakin banyak waktu yang kami habiskan bersamanya Semakin kami memahami dan mencoba menggunakan saran dan taktiknya Ujarnya Sesuai permintaan Shin Taeyong PSSI sudah hubungi Portugal dan Jerman untuk FIFA Matchday Ketua Umum PSSI Eric Tohir menjelaskan bahwa mereka sudah menghubungi beberapa tim kuat untuk lawan Timnas Indonesia Seperti diketahui Shin Taeyong sempat terkesan setelah skuad Garuda bisa menjalani laga uji coba melawan Argentina Di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni lalu Sukses mendapatkan lawan tangguh Shin ingin ada beberapa tim kuat didatangkan untuk memperkuat mental anak asuhnya Laga ini jadi agenda krusial untuk menguji sejauh mana sepak bola Indonesia saat ini Eric Tohir menjelaskan pihaknya sudah membuka komunikasi dengan tim kuat Eropa Di antaranya adalah Portugal, Belanda, dan Jerman Mereka rencananya akan jadi calon lawan skuad Garuda selanjutnya Saya sudah kontak Portugal, Belanda, dan Jerman kata Eric Tohir Menunggu bantuan atau juga supporting dari dekan-dekannya Dan ini dia kita dapat berses-es-es-mua peluk Bgebab Stefan Bgebab‖